Tanggal 1 Agustus 2020, hari ini hari Sabtu kita merayakan peringatan Santo Alphonsus Deliguori, seorang pendiri Serikat Redemptoris. Maka saya mengucapkan selamat juga Romo-Romo Redemptoris CSSR yang hari ini merayakan Bapak Pelindung atau Bapak Pendiri. Jadi, Redemptoris tentu saja mengandung arti penebus atau penebusan. Siapa yang melakukan itu? Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Sang Penebus. Itulah yang diwartakan dan ingin dilanjutkan terus-menerus oleh Serikat Redemptoris yang dirikan oleh Santo Alphonsus ini. Dunia seperti sekarang ini membutuhkan penebusan terus-menerus. Kata penebusan, di sana melekat satu paket dengan pengorbanan. Tidak ada penebusan tanpa ada korban diri. Yesus menebus, Yesus mengorbankan dirinya. Pewartaan dari Kitab Jirimiah juga sama. Dia menjadi nabi yang berani mewartakan kebenaran Tuhan. Dia juga tidak takut untuk dihukum mati. Kita tahu dari Injil cerita hari ini juga menarik. Yohanes, pemandi. Dia juga tidak takut untuk mengingatkan kesalahan bahkan kejahatan Herodes karena mengambil istri Filipus saudaranya, Herodias. Akibatnya apa? Akibatnya memang harus dipenggal kepalanya. Tetapi yang namanya kebenaran tidak pernah terpenggal, tidak pernah kalah, tidak pernah mati. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, menjadi murid Kristus memang ada risikonya. Bahkan nyawa sekalipun tidak menjadi apa. Karena itulah yang diteladankan oleh orang-orang kudus, para nabi, Santo Alphonsus Deluguri, Santo Yohanes Pembaptis seperti yang kita dengar hari ini. Dan terlebih itu karena Yesus yang mati tersalib menebus kita. Dunia perlu menerima pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan terus-menerus setiap saat Anda dan saya. Karena dosa masih ada dan dilakukan oleh banyak orang. Dan tentu sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bertekun di dalam karya kasih penebusan Tuhan agar semakin banyak orang diselamatkan melalui kesaksian dan pelayanan hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.